Pemerintah Arab Saudi memutuskan tetap menyelenggarakan ibadah haji pada tahun ini, namun hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas di tengah masih tingginya kasus COVID-19. Terkait hal tersebut, pimpinan DPR berpendapat, keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak memberangkatkan haji 2020 di tengah pandemi COVID-19 sudah tepat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, baru-baru ini mengatakan Arab Saudi memprioritaskan jemaah haji kepada jemaah yang sudah berada di Saudi. Saya akan itu pertama Arab Saudi itu memprioritaskan jemaah haji yang sudah, orang yang sudah berada di Arab Saudi, untuk kemudian diprioritaskan untuk menjadi jemaah haji. Ya kita hormati keputusan daripada Arab Saudi itu, karena memang dalam situasi di tengah pandemi COVID-19 ini, memang keselamatan daripada para jemaah itu yang paling penting. Sufmi Dasko menambahkan, sebelum membatalkan, Kemenak telah berkoordinasi dengan pihak Arab, dan keputusan tidak memberangkatkan haji tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 tersebut sudah tepat, demi keselamatan jemaah haji. Nah kemudian memang sejalan dengan langkah pemerintah Indonesia yang tidak mengirimkan jemaah haji, itu sudah sejalan karena memang gejala-gejala awal atau tanda-tanda awal bahwa pemerintah Arab Saudi itu tidak menerima jemaah dari banyak negara termasuk Indonesia itu sudah kelihatan. Terima kasih. Terima kasih.